Tim Kuasa Hukum Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J mendatangi Baras Krim Mabes Polri Jakarta Selatan pada Senin 18 Juli. Tim Kuasa Hukum pihak Brigadir J membuat laporan ke Baras Krim Polri atas dugaan pembunuhan berencana. Tak hanya itu, pihaknya juga melaporkan dugaan pencurian atau penggelapan handphone dan dugaan tindak pidana kejahatan telekomunikasi. Kuasa Hukum keluarga Brigadir J, Kamarudin Simanjuntak, membeberkan sejumlah bukti yang dijadikan dasar pelaporan dugaan pembunuhan berencana. Di antaranya adanya perbedaan keterangan dari kepolisian dan juga ditemukannya sejumlah luka sayatan dan luka lebam di jasad Brigadir J. Kamarudin juga mengatakan pihaknya ragu atas autopsi yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Untuk itu, Kuasa Hukum meminta agar jenazah Brigadir J dilakukan autopsi ulang. Ia mengungkapkan hasil autopsi yang dilakukan oleh pihak kepolisian diduga di bawah tekanan, sehingga belum diketahui apakah hasil autopsi tersebut benar atau tidak. Diberitakan sebelumnya, tim kuasa hukum tiba sekitar pukul 9.45 waktu Indonesia Barat di Bares Krim Mabes Polri. Setidaknya ada empat orang yang menjadi kuasa hukum Brigadir J. Lebih lanjut, Kamarudin menyatakan pihak terlapor dalam kasus tersebut masih dalam proses penyelidikan.